Kisah si naga langit jelit gelapan. Akan tetapi engkau harus menerima suci Kim Lan menjadi istrimu, si Chu. Harus kata A.I.Y.I.N. Kata terakhir itu mengandung tekanan kuat sekali. Harus Tian Leong mengerutkan alisnya yang tebal dan memandang A.I.Y.I.N. dengan sinar mat mengandung rasa penasaran. Siapa yang mengharuskan sumpah, kami yang mengharuskan. Tidak ada pilihan lain bagi suci Kim Lan. Menurut sumpah kami, kami harus menikah dengan lak-lak yang mampu mengalahkan lemu pedang kami aturan gila. Sumpah macam apa itu? Bagaimana kalau laki-laki yang mengalahkan kalian itu sudah tua dan sudah beristeri itu merupakan kekecualian? Sumpah kami hanya menyangkut pria yang belum berkeluarga, tua muda tidak masuk hitungan. Dan kami percaya bahwa engkau belum berkeluarga, si Chu, hem, aneh. Bagaimana kalau pria yang mengalahkan kalian itu tidak bersedia menikah dengan kalian menurut sumpah Kamel? Kalau begitu masalahnya, Kamel harus membunuh pria itu. Jadi tidak ada pilihan lah bagi suci Kim Lan lah harus menekah denganmu atau kalau si Chu menolak, lah harus membunuhmu kata A.I.L.N. Tian Leong terkejut sekal. Gila benar belum pernah aku mendengar aturan yang lebih gila daripada I.N.L. Aku sama sekal tidak ada kelenan untuk menekah, bagaimana mungkin aku dapat paksanya? Tentu saja aku menolak untuk memenuh laturan gila-gilaan ini. Aku tidak mau menekah dengan siapapun telebai-telebai KLM Lan memandangnya dan berkata, suaranya mengandung kekerasan. Kalau engkau menolak, sou Tian Leong, berartu penghinaan yang telah dataranya bagiku. Aku akan membunuhmu atau engkau harus membunuhku karena engkau telah menodai dan mencemarkan nama dan kehormatan Kul Tian Leong membelalakan matanya. Aih, apa pula ini? Aku tidak pernah menyentuhmu, bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa aku menodal dan mencemarkan kehormatanmu ini sudah menjadi sumpahku. Tidak ada pelan lain bagaku. Aku harus menjadi istrimu atau terpaksa aku akan mengadu nyawa denganmu setelah berkata demikian Kim Lan mencabut pedangnya. Wah ini gelang nona KLM Lan engkau telah AAN memang melawan aku, dan aku dapat lari meninggalkanmu dengan mudah. Engkau telah akan dapat mengejar atau membunuhku, aku akan terus mengkarulmu, memperdalami muku dan selalu berusaha untuk membunuhmu kata Kim Lan. Dan aku akan membantu suci untuk membunuhmu kata pula A.I.Y.I.N. sambil inang cabut pedangnya. Wah wah, kalian I.N.L. sudah tidak waras lagu. Nona-nona, kalian adalah orang-orang muda, bagaimana berpenderian begini kolot? Perjodohan hanya ditentukan oleh cinta atau kesepakatan kedua pihak? Sama sekali tidak boleh menpaksa, kita diikat oleh sumpah jawab kedua orang gadis cantik itu berbareng. Kalau engkau tetap gagal dalam usahamu untuk membunuhku, bagaimana? Nona Kim Lan Tian Leong bertanya. Kalau selalu tetap gagal, tidak ada jalan lain bagiku kecuali membunuh diri atau dibunuh buruku, gila. Tian Leong berteriak. Kalian gadis-gadis muda sudah menjadi korban keganasan seorang nenek gila. Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan Biao Win Sutai sudah berada di depan Tuan Long. Bocah sisau. Engkau berani memaki aku nenek gila? Murid-muridku memenuhi sumpahnya, berarti mereka adalah orang-orang gagah sejak liang setia kepada gurunya. Akulah yang akan membantu Kim Lan membunuhmu kalau engkau menolak menjadi suaminya dunia sudah miring. Kalian orang-orang tidak waras Tian Leong berseru sambil menyambar buntalan pakaiannya dengan tangan kiri dan siap membela diri dengan pedang telan longklam di tangan kanan. Bunuh Jahanam ini, Biao Win Sutai berteriak dan telega orang wanita itu menggerakkan pedang di tangan mereka. Tampak tiga sinar kilat menyambar dengan dasyat ke arah Tian Leong. Demikian cepat seperti kilat menyambarnya tiga pedang itu sehingga Tian Leong terpaksa membuang diri ke belakang lalu bergulingan menjauh dan cepat dia melompat bangkit kembali. Melihat tiga orang wanita itu sudah hendak menerjangnya lagi dengan pedang diputar di atas kepala, Tian Leong cepat menyimpan pedangnya dan mengerahkan tenaga sakti, mendorong ke arah mereka dengan kedua telapak tangan. Wuut angin yang kuat sekali menerpa tiga orang wanita itu. Mereka merasa terkejut sekali dan berusaha menahan, namun mereka tidak kuat dan tetap saja tubuh mereka terdorong angin dan terhuyung-huyung ke belakang. Bahkan A.I.A.I.N. yang agaknya paling lemah D.L. antara mereka bertiga, terguling roboh. Walaupun mereka teledak terluka, namun mereka terkejut sekali dan ketleka mereka memahdang ke depan, ternyata pemuda itu telah menghilang dari suatu. Melihat itu, Kim Lan menjatuhkan diri berlutut D.L. depan kaki Subo-nya dan menangis. Subo, Teo Chu, murid, terolak seorang iaky laki dan Teo Chu tidak mampu membunuhnya. Selakan Subo menghukum dan membunuh Teo Chu, Teo Chu pasrah, Belawin Su Tai menghelana paa panjang tangan kanan masa memegang pedangnya. Pada saat itu, A.I.I.N. yang mencinta Sukanya juga ikut berlutut di depan kaki Biawin Su Tai dan berkata, Subo, Suko tidak bersalah. Ia sudah berusaha membunuh Soeklan Leong, bahkan Teo Chu dan Subo sendiri juga sudah membantunya. Namun, orang itu terlalu tangguh, hem, menurut sumpahmu sendiri, laki-laki itu adalah jodohmu dan kalau D.L.A. menolak, engkau berusaha untuk membunuhnya. Pergilah dan usahakanlah agar engkau dapat membunuh dia, dan jangan sekali-kali engkau berani kembali menghadapku di sini sebelum engkau mampu membunuhnya kata nenek itu. Kemudian sambil mendengus marah, ia memutar tubuhnya dan menunggalkan tempat itu. Kim Lan masih terisak dan menghapus air matanya. Mukanya menjadi pucat dan ia memandang wajah Sumoy-nya dengan sedih. Sumoy, selamat tinggal, aku hendak pergi dan berusaha memenuhi sumpahku, sampai aku berhasil atau mati. Setelah berkata demikian, K.L.M. Lan membalkan tubuhnya dan berlar cepat meninggalkan Sumoy-nya. Sukul, tunggu, L.L.A. I.L.N. melompat dan melakukan pengejaran. K.L.M. Lan berhentuk. Mereka berderi berhadapan. Ada apakah, Sumoy- Sukul, aku ikut pergi denganmu? Kim Lan membelalakan matanya, kemudian mengerutkan asnya yang indah bentuknya. Ah, Sumoy, engkau tidak boleh. Suboh akan marah sekali kepadamu biarlah, Suci. Aku tidak tahan lagi dihantui sumpah kita itu, apalagi setelah melihat akibatnya kepadamu. Aku tidak mau kelak sepertimu, Suci. Dan ingat, yang disumpah Suboh hanyalah kita berdua, karena itu aku harus membantumu dan membelamu. Bukankah engkau akan membelaku juga kalau aku tertimpa masalah seperti engkau sekarang ini? Suci, kita berdua sudah yatim piatu, tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Kita berdua sudah seperti saudara sendiri, sejak kecil hidup bersama. Ah, kalau aku tahu akan begini jadinya, dahulu aku tidak akan mau bersumpah, biar tidak menguasai Tianlui Kiam Sud juga tidak mengapa. Sumoy kedua orang gadis itu berangkulan dan menangis. Tak lama kemudian, dua orang gadis itu sudah menuruni lereng pegunungan Kunlunsan. Aiyin ikut pergi bersama Suci untuk membantu Suci mencari Tianlong untuk membunuh pemuda itu atau kalau gagal mereka yang akan dibunuh guru mereka. Tentu saja, kecuali kalau pemuda itu mau menikahinya. Sementara itu, D.L. balik sebuah batu besar, Biyawin Sutai berdiri dan dengan punggung tangan kirinya ia mengusap kedua matanya untuk menghapus beberapa butir air matu yang membasai pelupuk matanya. Nenek yang keras hati seperti baja itu menangis, walaupun tak bersuara dan hanya beberapa butir air matu membasai pelupuk matanya. Kalau saja ada murid Kunlunpay melihatnya, pasti mereka akan menjadi gempar dan terheran-heran. Hati Biyawin Sutai terkenal keras dan kaku, bahkan ketika ia kematian gurunya pun tak sebutir air matu keluar dari matanya yang selalu bersinar keras. Akan tetapi pada saat itu, di mana tidak ada orang lain menyaksikannya, ia merasa hatinya seperti ditusuk-tusuk pedang dan ia tidak dapat menahan ketika beberapa butir air matu membasai kedua matanya. Itu pun cepat-cepat butir-butir air matu itu dihapusnya. Kemudian dengan tubuh terasa lemah Lung Lali yang menjatuhkan D.L. R.L. duduk D.L. atas tanah berumput dan berselah. Lekerannya melayang-layang ke masa lalu. Ia pernah muda. Lama sebelum menjadi pendekta dan tokoh besar tingkat tiga Kunlunpala pernah jatuh kentah, bahkan telegakalilah jatuh kentah, namun ketiga kalnya gagal. Selalu sajalah drusilah siakan, ditinggal pergi suaminya yang menikah dengan wanita lainlah merasa seakan bunga layu yang dibuang setelah sarmadunya dilesap habislah tidak pernah mempunyai anak darut telegakali menjadi istri orang. Mulailahlah merasa benkeke pada laki-laki. Demiklan mendalam rasa sakit hatinya sehinggalah memperdalam ilmu silatnya dan setelah menjadi seorang ahli silat yang pandai, ia mencari ketiga orang laki-laki bekas suaminya yang menyanyiakan dan membunuh mereka. Kemudian sebagai seorang pendekar wanita, ia melang-lang buana dan selalu membunuh penjahat tanpa ampun. Akan tetapi yang dibunuhnya selalu pria perlah yang menjadi penjahat, terutama sekala selalu memburu para jaihawai acat, penjahat pametik bunga atau pemerkosa wanita, dan tanpa ampun membunuhnya dengan sadislah baru menghentikan kebiasaannya yang menggemparkan domlah perailatan itu setelah tak bertemu dengan Kutbeng Taisu yang sekarang menjadi ketua umum Kunlun Palah dikalahkan dengan mudah oleh pendekta Kunlun Palah itu, bahkan lalu menerlema bimbangan dalam lemu silat dan juga tentang kerohanlan. Akhirnya, karena ia maju sekali, bukan saja dalam lemu silat, melainkan juga dalam soal kerohanian Seh Lenggalah pedak lagi menjadi ganas dan kejam, bahkan pantang untuk sembarangan membunuh Kui Beng Taisu yang melihat bakat baik dari wanita ini untuk menjatuh pelat lemu silat, lalu mengangkatnya sebagai pimpinan bagian murid Kunlun Palah wanita, menjadi pembantu Hwi In Siariko yang menjadi ketua bagian berlutu wanita. Kemudian Miao Win Sutai memeluh dua orang gadis Yat Lempiatu menjadi murid pribadinya, yaitu Kim Lan dan Aya In. Selama hampir sepuluh tahun ia mendidik dua orang gadis ini, bahkan menurunkan ilmu pedang Tianlui Kiam Sut yang tidak dapat diajarkan kepada sembarang murid. Untuk itu, ia mengharuskan dua orang murid ini melakukan sumpah seperti yang telah kita ketahui. Sumpah itu menunjukkan betapa benci ia kepada kaum pria dan sesungguhnya ia tidak rela kalau dua orang murid yang disayangnya seperti anak-anaknya sendiri itu menjadi istri orang hanya dengan bahaya kelak akan mengalami nasib seperti dirinya, yaitu disiasiakah suami dan ditinggal pergi. Kalau ada pria yang mampu mengalahkan Tianlui Kiam Sut, berarti pria itu sakti dan hal ini dapat menguntungkannya atau pihak Kunlun Pai. Pria yang menjadi suami muridnya itu dapat mengajarkan ilmu-ilmunya yang sudah dapat mengalahkan Tianlui Kiam Sut sehingga mutu ilmu silat Kunlun Pai dapat meningkat. Akan tetapi kalau pria itu menolak mengawini murid yang dikalahkannya, murid dua harus membunuh laki-laki itu. Inilah merupakan jalan baginya untuk membalas dendamnya kepada kaum pria yang dibencinya. Juga untuk menguji kesetiaan di dua orang murid yang dikasehinya itu. Semua ilmunya telah ia berikan dan ia menuntut agar dua orang muridnya itu berbakti dan setia kepadanya. Akan tetapi, ketika diam-diam ia mengintai dan melihat betapa dua orang muridnya itu pergi meninggalkannya untuk berusaha mengejar dan membunuh Sotian Leong hati pendeta wanita itu merasa sedih sekali. Dendam sakit hati merupakan racun jahat yang akan merusak batin sendiri. Dendam sakit hati menimbulkan kebencian dan nafsu kebencian membuahkan kekejaman, menghilangkan prikemanusiaan karena kebencian bagaikan api baru dapat dipadamkan oleh tindakan buas untuk mendatangkan siksaan bahkan pembunuhan terhadap orang yang dibenci. Namun yang diderita oleh Biawin Sotai bukan hanya dendam kebencian karena disiasiakan pria selamat lega kali saja, terutama sekali dendam ini dikobarkan karena pada terakhir kalinya, yaitu ketika ia bertemu dengan pria keempat dan ia jatuh cinta secara mendalam, pria itu tidak membalas cintanya karena mendetawi bahwa ia telah menjadi janda tiga kali. Kekecewaan ini merupakan puncak penderitaannya karena harus diakuinya bahwa pada pria keempat ini ia benar-benar jatuh cinta. Selagi Biawin Sotai tenggelam ke dalam kesedihan, tiba-tiba ia mendengar teguran suara yang lembut. Biawin, ada apakah dengan engkau titik? Nenek itu terkejut bukan mam. Orang datang begitu dekat DL belakangnya dan ia teledak mengetahuinya. Hal ini menunjukkan betapa hebat GLN Kang, lemu merengankan tubuh, orang itu. Akan tetapi ketleka ia bangkok dan memutar tubuh, lah melat bahwa DL situ telah berdiri seorang kekek yang jangkung kurus, berjenggot panjang, berambut putul, yang bukan lain adalah Kul Beng Tai Su Sendir, ketua umum Kun Lun Pai, penolong dan juga pembimbingnya lah maklum bahwa kepada kakek ini ia tidak dapat menyembunyikan sesuatu. Kakek itu andah berada di situ, tentu telah mengetahui akan kepergian dua orang muridnya tadi, bahkau mungkin sudah mengetahui pula tentang Soetian Lio. Maka, ia pun segera menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu, menahan tangisnya. Saking sedihnya, ia tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Sumoy, tenangkan batunmu dan ceritakanlah kepadaku, apa yang telah cerjadi sehingga engkau tendalam dalam kesedulanku. Ibang Tai Su adalah orang yang menyadarkan nenek itu yang dahulu maal seorang wanita muda beruslat lega puluh tahun bernama Blauwen. Juga D.L.A. yang memberil pendidikan dan PLM belengan kepadanya. Akan tetap lep karena pada waktu itu gurunya Masel Herup dan Blauwen diterima sebagai murid Kunlun Pai, melat lengkat kepandainya sudah tinggal, maka da menyebut Sumoy, adik perempuan seperguruan, kepada Blauwen Sutai dan nenek INL menyebutnya Suheng, kakak laki-laki seperguruan. Dan setelah guru mereka meninggal, Kui Beng Tai Su menggantikan kedudukan ketua dan dia mengangkat Blauwen Sutai menjadi wakil ketua bagian murid wanita. Blauwen Sutai menenangkan hatinya dan beberapa kali menghirut napas panjang sambil mengheningkan cipta. Setelah merasa hatinya tenang, ia bangkit berdiri dengan berlahan. Mari duduk di sana dan engkau keluarkanlah semua masalah yang merosaukan hatimu, Sumoy, kata kakek itu. Blauwen Sutai mengangguk dan keduanya lalu menghampiri sekumpulan batu tak jauh dari situ lalu masing-masing duduk di atas sebuah batu. Maafkan kelemahanku, Suheng. Semua itu terjadi demikian cepatnya dan dalam waktu singkat terjadi demikian banyak perubahan. Mula-mula aku melihat munculnya seorang pemuda di depan asrama putri para murid Kunlun Pai. Tentu saja aku curiga kepadanya dan selain menergurnya aku juga menguji ilmu kepandainya karena kulihat dia memiliki ilmu berlari cepat yang hebat, Sian Chai, Damai. Kenapa engkau masih juga belum dapat melunakan hatimu yang keras itu, Sumoy aku berniat mengujinya saja, Suheng. Ternyata dia memang lihai sekali. Suci Hui In Sianko datang dan melerai. Atas pertanyaan Suci, pemuda itu mengaku bernama Soetian Leong dan dia murid Tiong Li Chin Jin, murid Tiong Li Chin Jin. Ahaha, tidak aneh kalau dia lihai sekali. Akan tetapi apa keperluan murid Tiong Li Chin Jin datang berkunjung tadinya dia memang hendak menghadap Suheng, akan tetapi dia tersesat ke asrama bagian putri. Suci Hui In mewakili Suheng dan dia bercerita kepada Suci, bahwa dia diutus Tiong Li Chin Jin untuk menyerahkan sebuah kitab kepada Suheng. Kitab itu bukan lain adalah kitab Ngo Heng Lan Hoan Kun Hoat, Sian Chai Kui Beng Taisu berseru kagum. Jadi Tiong Li Chin Jin telah berhasil menemukan kitab pusaka kita yang telah hilang ratusan tahun yang lalu itu dan mengembelikan kepada Kuta? Bukan malu sungguh beliau seorang yang sakti dan becah keana sekali akan tetap kelanjutan ceritaku tidak begitu menyenangkan, Suheng. Pemuda Si Soheng itu mengatakan bahwa baru saja kitab pusaka kita itu dicuri orang, Sian Chai. Selapa yang mencurinya itulah, Suheng, DLA sendiri tidak tahu selapa yang mencurinya. Aku menganggap dia berbohong dan hendak menyembunyikan kitab itu. Aku hendak menyerangnya dan memaksanya mengaku DL mana kitab itu, akan tetapi sekehawiin melarangku, sucimu benar, Sumoy. Pemuda itu tidak mungkin menyembunyikannya. Dia sudah berani datang menceritakan tentang kehilangan kitab itu, berarti dia jujur. Apakah dia tidak mengatakan pertanggungan jawabnya atas kehilangan itu? Dia mengatakan bahwa dia akan mencari kitab itu sampai dapat, nah, itu sudah cukup. Ketat pusaka itu sudah ratusan tahun lenyap. Lebih-lebih saja ditemukan Tiong Li Chin JLN yang mengutus muridnya untuk mengembalikan kepada keta. Kalau ketat itu ducur luarang, hal itu merupakan sebuah kecelakaan. Tiong Li Chin JLN adalah seorang yang sakti dan bijak, tentu muridnya juga seorang yang gagah perkasa. Lalu, apa yang menyebabkan engkau bersedih Biao Win Sutai menduga bahwa Su Hengnya tentu sudah tahu akan kepergian dua orang muridnya, bahkan mungkin tahu pula akan pertandingan Taduk. Ketika So Tianlong turun dari puncak, aku bersama Kim Lan dan A.I., Y.I.N. sengaja menghadangnya, Su Heng, H.M., apalagi yang kau lakukan bersama dua orang muridnya itu, sumoyaku menantang pemuda itu untuk bertanding pedang melawan muridku Kim Lan. Muridku itu sudah li dewasa, sudah berusia 19 tahun, dan pemuda murid Tiong Li Chin JTN itu memiliki ilmu kepandayan pelenggi, Su Heng. Aku yakin bahwa pemuda itu pasti dapat mengalahkan Kim Lan dan aku ingin dia menjadi jodoh Kim Lan, Kui Beng Taisu mengerutkan alisnya yang putih. Dia memandang semuanya dengan sinar mata lembut namun penuh keheranan. H.M., kalau hendak menjodohkan muridmu, kenapa harus mengadu mereka? Apakah maksudmu sebenarnya, sumoy nenek itu menundukan mukanya? Terpaksa ia harus menceritakan rahasianya dengan dua orang muridnya itu. Suaranya lirih ketika ia menjawab, Ketika dua orang muridku berlatih Tianlui Kiam Sud, mereka telah bersumpah bahwa mereka hanya mau menikah dengan pria yang mampu mengalahkan ilmu pedang mereka itu. H.M., bagaimana engkau dapat menyuruh mereka bersumpah seperti itu? H.M., bagaimana kalau pria yang mengalahkan mereka itu tidak mau menikah dengan mereka? H.M., suara Biao Winsutai semakin lirih ketika menjawab, H.M., kalau pria yang mengalahkan mereka tidak mau memperistri mereka, maka mereka harus membalas penghinaan itu dengan membunuhnya. H.M., Sian Chai Kui Beng Taisu berseru dan alisnya berkerut. H.M., bagaimana Kim Lan bertanding dengan Soutian Leong dan La kalah? H.M., karena pemuda itu menolak untuk berjodoh dengannya, Kim Lan, menyerangnya dan hendak membunuhnya memenuhi sumpahnya, akan tetapi pemuda itu melarikan diri. H.M., kini Kim Lan dan A.I.I.N., mereka, pergi untuk mencari dan membunuh pemuda itu, Kui Beng Taisu terkejut dan menggeleng-geleng kepalanya sambil mengelus jenggotnya yang putih panjang. H.M., kemudian dia mengangguk-angguk. H.M., tidak aku sangka bahwa penyakit dendamu terhadap kaum pria ternyata telah berakar dalam batinmu sehingga dianggiam telah meracunimu. H.M., racun itu pada akhirnya akan merusak dirimu sendiri. H.M., buktinya sekarang telah mengorbankan kedua muridmu yang kasayang seperti anak-anakmu sendiri. H.M., ah, biawin Sumoy, kiranya semua pelajaran yang telah ku berikan kepadamu selama puluhan tahun ini, hanya mampu menghilangkan kebuasanmu saja, akan tetapi tidak pernah dapat melenyapkan dendamimu terhadap pria. Alangkah sayangnya. H.M., aku, A.M., merasa kecewa sekali, Sumoy. H.M., engkau tega mengorbankan muridmu sendiri untuk melamplaskan dendam hatimu terhadap perlah, mendengar ucapan suhengnya yang sudah dilanggapnya sebagai lgunya sendiri, penolongnya dan orang yang selama kurang tebel 20 tahun memblemblemnya, yang terkeluarkan dengan nada lebih itu, H.M., biawin Sumoy menundukkan mukanya yang menjadi pucat darilah menguatkan perasaannya agar jangan sampal menangis. H.M., maafkan aku, suheng. H.M., maafkan aku. H.M., setelah kedua orang muridku pergel, H.M., baru aku menyadar bahwa aku telah membuat mereka menderita. H.M., aku telah membuat dua orang yang kusayang seperti anak-anakku sendiri itu hidup merana. H.M., sesungguhnya, selama ini aku sudah berusaha untuk menekan nafsu dendam kebencianku. H.M., aku menyumpah kedua orang muridku itu hanya untuk menjaga agar mereka berdua memperoleh suami yang berilmu tinggi, yang lebih tangguh daripada mereka. H.M., aku ingin mereka mendapatkan suami seorang pendekar. H.M., akan tetapi setelah aku mendengar bahwa Soutian Leong itu murid Tiong Li Chin Jin, H.M., ah, aku menjadi lupa diri, terbakar oleh perasaan sakit hatiku, eh. H.M., apa hubungan sakit hatimu dengan Tiong Li Chin Jin tanya ketua Kunlun Pai itu dengan heran. B.O.W.N. Sutai tetap menundukan mukanya dan menjawab dengan lirih. Tiong Li. Tiong Li, dialah laki-laki terakhir dalam hidupku, dialah yang mengobarkan sakit hatiku terhadap tiga orang suamiku yang terdahulu seperti yang pernah ku ceritakan kepada Su Heng, Sian Chai. Tiong Li Chin Jin di waktu beliau masih muda itukah pria yang pernah membuat engkau jatuh cinta, kemudian engkau kecewa dan patah hati karena dia tidak membalas cintamu, bahkan meninggalkanmu begitu saja? B.O.W.N., B.O.W.N., sungguh engkau telah tersesat jauh. Bagaimana mungkin engkau dapat mengharapkan seorang pemuda arif bijaksana seperti Tiong Li Chin Lin untuk jatuh cinta padamu? Beliau ada fah seorang yang menyerahkan seluruh kehidupannya untuk mengembangkan pelajaran tentang agama, tentang rohaniah, dan beliau adalah seorang manusia yang telah mampu menundukan semua nafsu daya rendah dalam dirinya. B.O.W.N., Jadi, engkau ingin murid-muridmu dapat membunuh Sotian Leong karena dia itu murid Tiong Li Chin Jin, untuk melampiaskan sakit hati dan kekecewaanmu maafkan aku, Su Heng. Sesungguhnya, bukan itu satu-satunya tujuanku. Andai kata pemuda itu menerima dan mau menjadi suami KLM Lan, berarti aku berbesan murid dengan Tiong. Li Chin Jin dan Kun Lun Pa menjadi bertambah kuat karena mendapat tambahan temu melalui suami KLM Lan, J.A.Kan tetapi pemuda itu menolak sehingga KLM Lan pergi hendak mencari dan membunuhnya, dan A.I.Y.I.N. ikut sucinya untuk membantu, hem, dorongan nafsu dendam kebencianmu telah membuat engkau menjadi seorang wanita yang tidak berperasaan dan tidak berperi kemanusiaan lagi, membuat engkau tega untuk mengorbankan murid-murid sendiri, tega pula untuk menyuruh murid-muridmu membunuh orang-orang tidak berdosa. Sekarang nafsu jahatmu telah terlaksana, engkau membuat murid-muridmu bermusuhan dengan murid Tiong Li Chin Jin. Seharusnya engkau merasa puas dan setan dalam dirimu bersorak-sorai kegirangan, mengapa engkau malah menjadi sedih dan menangis? Bia Win Sutal tidak kuat bertahan lagi lah turun dari atas batu dan menjatuhkan diri berlutut di depan batu yang diduduki Kui Beng Taisu sambil menangis. Kini tangisnya adalah tangis asli, tangis wajar seorang wanita tua yang merasa sedih dan penuh penyesalan diri, terisak-isak dan al-r-matu bercucuran darah kedua matanya, mengalur di sepanjang pipinya yang pucat. Seolah-olah bendungan yang dibentuk oleh kekerasan hatu sejak bertahun-tahun dan menjadi berpendungan baja yang amat kuat itu tiba-tiba pecah dan wanita itu menangis sampai sesenggukan. Beberapa lamanya Kui Beng Taisu hanya memandang sambil mengelus jerigotnya yang putih panjang, mengangguk-angguk sendiri karena diam-diam dia maklum bahwa akhirnya dia berhasil mencairkan hati yang mengeras seperti baja itu. Dia maklum bahwa tangislah merupakan obat yang amat manjur bagi penyakit yang diderita semuanya itu. Kalau tidak dapat menangis, terdapat ancaman bahaya besar bagi kesehatan wanita itu. Kehancuran perasaan sehebat itu dapat membuat ia jatuh sakit berat atau bahkan mendatangkan guncangan dan tekanan batin yang dapat membuat ia menjadi gila. Belawin subtal sepuasnya menumpahkan semua penyesalan dan kesedihan hatlenya meklalul tangusnya. Setelah hatlenya terasa lengan dan tangianya meredoh, lam mengusap mukanya yang basah itu dengan ujung lengan bajunya yang sudah basah pula, kemudian ia berkata ri. Suheng, anipunkan aku, Suheng, engkau tahu, Sumoy bahwa engkau tidak bersalah kepada aku. Engkau bersalah kepada Tian, Tuhan, dan kepadanya lah engkau harus minta ampun. Akan tetap meminta ampun saja tidak ada gunanya, Sumoy. Permohonan ampun kepada Tuhan haruslah disertai pertobatan dan taubat yang sesungguhnya bukan hanya timbul dalam hati dan pikiran, bukan hanya terucapkan oleh mulut, melainkan harus dibuktikan dalam tindakan, dalam perbuatan. Hati dan pikiranmu haruslah dicuki bersih dari dendam sakit hati itu dan pertobatanmu harus terbukti dengan tidak mengulangi lagi pikiran dan perbuatan yang telah kau lakukan itu. Ini pun belum cukup. Kesadaranmu dan penyesalan hatimu harus dibuktikan dengan relanya engkau menerumah hukuman atas segala kesalahanmu itu dalam bentuk keprihatinan. Kalau tidak, maka semua penyesalanmu itu tidak ada gunanya karena akar kebencian masih tetap hidup dan batinmu dan sewaktu-waktu dapat menumbuhkan tunas baru. Aku mengerti, Su Heng, dan aku siap menerima hukuman apapun yang Su Heng berikan kepadaku, bagus kalau begitu. Mulai hari ini engkau harus tinggal dalam pondok tengasingan selama tiga tahun dunia. Bia Win Sutai menundukkan mukanya. Aku menerima hukuman itu dengarirlah, Su Heng, syukurlah kalau begitu. Nah pergilah ke pondok tengasingan kita dan sampai bertemu kembali tiga tahun kemudian, Bia Win Sutai memberi hormat lalu berjalan pergi mendaki puncak sambil menundukkan mukanya. Tentu saja ia mengenal pondok tengasingan itu. Merupakan sebuah pondok terpencil agak jauh di belakang kompleks bangunan Kunlun Pai, sebuah pondok sederhana dan kosong di mana seorang murid yang terhukum harus melewatkan hari-harinya dengan berprihatin dan bersamadi, tidak diperkenankan meninggalkan pondok yang sunyi itu sebelum masa hukumannya habis. Menyepi sendiri dan untuk makanannya yang sederhana, setiap pagi seorang murid bertingkat paling rendah mengantarkan makanan itu dan menaruhnya di depan pintu. Kui Beng Tai Su merigikuti bayangan semuanya dengan pandang mata, kemudian dia mengelus jenggotnya dan menghela napas panjang. Sian Tsai, semoga Tian menolongnya dan membebaskannya dari tekanan nafsu kebencian, Tian Leong tiba di daerah pegunungan Butong San. Karena senja telah tiba, ketika dia memasuki sebuah dusun yang cukup besar dan disitu terdapat sebuah rumah pengihapan sederhana, dia memasuki rumah penginapan merangkap rumah makan itu. Tadinya dia mengira bahwa tempat itu hanya merupakan rumah makan dan dia hanya ingin makan dan bertanya-tanya di mana dia bisa mendapatkan tempat untuk bermalam. Pelayan yang menyambutnya tersenyum mendengar pertanyaannya. Chuan mencari tempat untuk menginap. Disinilah tempatnya. Kami mempunyai beberapa buah kamar yang karti sewakan kepada para tamu dari luar dusun. Selain disini tidak ada tempat lain yang menyewakan kamar Tian Leong menjadi girang. Dia tidak jadi memcuri makanan karena hendak mandi lebih dulu, dan dia minta diantar ke sebuah kamar yang akan disewanya untuk malam itu. Ternyata kamar itu walaupun kecil namun, bersih dan tempat tidurnya yang sederhana juga cukup bersih. Ada pula karyar mandi disitu dan Tian Leong segera mandi dan berganti pakaian bersih. Dia bersiap-siap untuk keluar dari kamar menuju ke rumah makan yang berada di ruangan depan. Dia harus membawa kantung uang emas dan pedannya, karena kalau ditinggalkan di dalam kamar, ada kemungkinan barang-barang berharga itu akan dicuri orang. Dia mengikatkan pedang di belakang punggungnya dan mengikatkan kantung emas di pinggangnya, meninggalkan buntalan pakaiannya DL atas meja dalam kamar. Pada saat itu dia mendengar suara merdu wanita di luar kamarnya, bicara dengan suara pelayan yang telah menerimanya tadi. Berdebar rasa jantung Tian Leong. Segera DLA teringat akan gadis yang dijumpainya di kunyulunasan dahulu itu, maka cepat dia membuka daun pintu kamarnya dan melangkah keluar. Hampir saja dia bertabrakan dengan seorang gadis berpakaian serbah lejauh. Namun dengan gerakan ringan dan gesit sekal gadis itu inengelak dan mencondongkan tubuh kekerisah lengga tidak terjadi tabrakan. Tian Leong menkelum bau harum bunga mawar ketika gadis itu membuat gerakan menghindar. Ah, maafkan aku, nona katanya dan diam lihat bahwa gadis ini bukan gadis yang dijumpainya DL kunyulunasan dahulu itu. Memang keduanya sebaya, kurang lebih 18 tahun, sama-sama cantik jelita, wajahnya agak bulat, memiliki daya tarik yang kuat, terutama sekali sepasang matanya yang indah dengan kerling tajam memikat dan bibirnya yang menggeirahkan dengan senyumnya yang semanis madu. Gadis itu memandang wajah Tian Leong yang tampan dan ia tersenyum. Manis sekali. Tian Leong memandang, dalam hatinya merasa kagum dan juga heran bagaimana dalam sebuah dusun di kaki pegunungan itu diadapat bertemu dengan seorang gadis seperti itu. Jelas bukan seorang gadis dusun yang sederhana. Rambut yang hitam lebat itu digelung indah ke atas dan dihias setangkai bunga mawar merah. Kalung, anting-anting dan gelang emas bertabur permata menghias tubuhnya yang padat langsing. Di punggungnya, di bawah sebuah buntalan pakaian dari kain kuning, tampak gagang sepasang pedang. Tidak mengapa, kata gadis itu dengan suara merdu dan senyumnya menghias bibir yang merah basah. Masihun, tung kita tidak bertabrakan maafkan, kata lagi Tian Leong dan dia melanjutkan langkahnya menuju ke depan. Dia mendengar pelayan itu berkata kepada gadis tadi. Inilah kamar Nona, kata pelayan itu. Sunyi benar rumah penginapan ini, kata gadis itu. Hari ini memang sepi, Nona. Tamunya hanya Nona dan cuan tadi, yang hampir bertabrakan dengan Nona. Biasanya ramai, sampai sepuluh buah karena kami penuh semua, sudah, tinggalkanlah aku, baik, Nona. Kalau Nona hendak makan, silakan pergi ke rumah makan kami, di bagian depan bangunan ini, kata pelayan itu yang segera pergi. Tian Leong tidak memperdulikan mereka lagi dan memasuki rumah makan sederhana itu. Dia duduk menghadapi meja dan memesan nasi dan dua macam masakan sayur dan daging ayam. Untuk menungnya dia memesan ALRT. Ketika dia duduk termenung menanti datangnya makanan yang dipesannya, tiba-tiba terdengar suara merdu di belakangnya. Wah, agaknya tamunya hanya tetap berdua. Bagaimana kalau aku juga makan di meja ini? Agar ada teman bercakap-cakap, Tian Leong menoleh dan bangkit berderi ketika melihat bahwa yang bicara adalah gadis tadi. Buntalannya sudah tiak ada, tentu ditinggalkan di dalam kamar seperti yang dia lakukan. Xiang Kiam, sepasang pedang, itu kini tergantung di punggungnya dan di pinggangnya tergantung beberapa buah kantung kain. Pakainya yang serbah hijau itu bersih dan terbuat dari sutra yang halus. Bunga mawar merah di rambutnya, serasi sekali dengan pakaiannya yang hijau. Tian Leong tercengang keheranan mendengar gadis itu ingin duduk semeja dengannya untuk makan dan bercakap-cakap. Dar sikap yang berani dan tidak malu-malu ini dia dapat mengambil kesimpulan bahwa gadis ini seorang gadis yang biasa melakukan perjalanan di dunia perselatan dan seorang gadis yang sikapnya terbuka dan tidak terikat oleh segala macam peraturan dan peradatan. Oh, silakan, nona. Silakan gadis itu tampak gembira sekali dan ia lalu menarik sebuah kursi dan duduk berhadapan dengan Tian Leong, terhalang meja yang teledak berapa besar sehingga mereka saling berhadapan dalam jarak dekat, hanya satu meter lebih. Berdebar juga rasa jantung dalam dada Tian Leong. Gadis itu demikian dekat dengannya dan kembali hidungnya menangkap keharuman bunga mawar. Bagaimana mungkin setangkai bunga mawar yang menghias kepala gadis itu dapat meneburkan keharuman demikian semerbak? Gadis itu menggapaikan tangan memang geot layan yap segera datang menghampiri. Aku memesan makanan yang sama dengan yang dipesan cuan ini. Dan jangan lupa, sediakan seguchi kecil langgur yang paling baik, pelayan itu mengangguk dan pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi aku hanya memesan minuman air teh, nona, gadis itu mengerling dengan matanya yang indah. Kerling tajam memikat disertai senyum manis, alisnya bergerak tanda heran. Akan tetapi mengapa? Hawanya begini dingin, sebaiknya minum arak atau wanggur yang dapat menghangatkan badan. Aku, aku tidak pernah minum arak, sepasang alis itu kini bergerak naik bersama kedua matanya yang terbelalak lebar. Sungguh aneh. Baru sekarang aku mendengar seorang laki-laki tidak pernah minum arak. Padahal melihat engkau membawa sebatang pedang di punggungmu, mestinya engkau seorang kangong, dunia persilatan, yang tidak asing dengan arak atau anggur, Tian Leong tersenyum. Arak dapat membuat orang mabok dan mabok membuat orang kehilangan akal dan pertimbangan sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang tidak baik. Hai hai heb gadis itu tertawa, tawanya lepas sehelengga kedua bibir itu merekah, tampaklah deretan gigi yang rap dan putih bersih. Orang minum arak harus dapat menyesuaikan dengan kekuatan minumnya sehingga tidak dapat sampai mabok. Aku sendiri selama hidupku bekum pernah mabok, beberapa banyak pun anggur atau arak yang kuminum silakan nona kalau hendak minum anggur, bagiku cukup air teh hangat saja kata Tian Leong yang tidak ingin menjelah kebiasaan minum arak gadis itu. Beberapa lamanya mereka hanya duduk, menanti datangnya makanan yang lepesan, tidak bicara apapun, gadis itu mengamati wajah Tian Leong dengan penuh perhatianlah melakukan itu tanpa pura-pura dan dengan terang-terangan. Di lain pihak, Tian Leong yang tahu bahwa gadis itu memandangnya penuh perhatian, menjadi salah pelengkah. Dia selalu mengelak untuk beradu pandang dan diam-diam dia memperhatikan bajunya, apakah ada yang tidak beres dengan pakaiannya. Dia merasa rikuh, canggung dan tidak enak diamati seperti itu. Maka, Gella menghela nafas lega ketika pelayan datang membawa pesanan nasi dan masakan untuk mereka. Melihat bahwa yang dipesan pemuda itu hanyalah nasi dan dua macam masakan sayur dan daging ayam, gadis itu mengerutkan alisnya. Hanya ini titik tegurnya kepada pelayan. Itulah yang dipesan oleh cuoni NL, Nona, kata pelayan. Hayo cepat tambah masakan ikan sirip kuning saus tomat, goreng burung darah, udang masak jamur, kepiting goreng telur. Cepat, berapapun akan kubayar pelayan itu memandang bodoh. Wah, pesanan Nona terlalu mewah. Mana di dusun ada udang dah kepiting? Ikan SLRLP kuning pun tidak ada, yang ada hanya ikan lihektoli terbiasa. Burung darah juga tidak ada, adanya ayam atau bebek, wah, berengsek. Ya sudah, cepat sediakan segala macam masakan yang ada di sini. Ikan lihe, ayam dan bebek, apa saja. Cepat baik, Nona, pelayan itu cepat mengundurkan Dirl untuk menyampaikan pesan itu kepada tukang masak. Melihat semua itu, Tian Leong tersenyum, kemudian berkata, Mari, Nona, silakan makan, selagi sayurnya masih panas. Ya, akan tetapi makannya perlahan-lahan saja sambil menunggu masakan lain yang kupesan, bagiku ini saja sudah cukup, kata Tian Leong sambil mengambil sepasang sumpit bambu yang disediakan di atas meja. Gadis itu pun memilih sepasang sumpit dengan hati-hati, mencari yang bersih, kemudian dia berkata, Tapi aku sudah memesan masakan-masakan laun untuk kita berdua telan long tledak menjawab, akan tetap diam-diam Dll merasa tledak enak juga kalau tledak ikut makan begitu banyak maakan yang telah dipesan oleh gadis itu. Agar jangan mengecewakan hati gadis itu yang agaknya hendak menjamunya, dia pun makan perlahan dan sedikit-sedikit untuk menanti masakan-masakan baru yang dipesan. Gadis itu minum anggur dengan lahap, menuangkan anggur ke dalam cawannya dan minum-minuman keras itu seperti minum air saja. Beberapa kali ia menawarkan kepada Tian Leong, namun pemuda itu selalu menolak dengan lembut dan mengucapkan terima kasih. Bau anggur yang harum sedap itu memang merangsang seleranya, akan tetapi Dll tidak mau mencoba-coba. Gurunya, Tiong Li C. L. N. Jin, pernah mengatakan bahwa minuman keras itu amat berbahaya karena dapat membuat orang ketagihan dan menjadi pemabok. Seolah dapat mendengar suara hatinya, tiba-tiba gadis itu berkata, Angguri N. L. merupakan minuman yang menyehatkan, asal saja peminumnya mengenal batas kekuatannya. Kalau melampaui batas kekuatannya, memang dapat menjadi racun. Bahkan semua obat yang menyembuhkan sekalpun, kalau terlalu banyak dimenum dapat menjadi racun yang membahayakan kesehatan masakan-masakan yang dipesan di antar datang dan gadis itu mempersilahkan Tian Leong makan masakan baru itu. Setelah menghabiskan setengah guci anggur gadis itu menjadi semakin akrab dan hangat, L. Kembali N. Jin mum anggur dari cawannya sambil menatap wajah pemuda yang duduk di depannya. Kemudian ia berkata setelah mengusat bibirnya dengan sehelai sapu tangan. Sungguh aneh sekali keadaan kita berdua ini. Tinggal di bawah satu atap, bahkan makan bersama di satu meja, dan kita belum mengenal nama masing-masing. Bukankah ini aneh sekali? Kalau ada orang melihat kita dan mendengar bahwa kita tidak saling mengenal, pasti dia tidak percaya Tian Leong menghableskan makanan terakhir dalam mulutnya lalu minum air tehnya dan mengusat bibirnya dengan ujung lengan bajunya. Dia lah maklum akan apa yang terkandung dalam ucapan gadis itu, maka dia lalu memperkenalkan namanya. Namaku so Tian Leong, seorang yat lempiatu yang sedang mengembara, so Tian Leong. Namamu gagah sekal, segagah orangnya. Engkau tentu lebih tua beberapa tahun dari aku, maka aku akan menyebutmu Longko, kakak Leong. Engkau tidak berkeberatan, bukan Tian Leong tersenyum. Tentu saja tidak, engkau datang dari mana, Leongko? D.L. mana tempat lenggalmu dan kalau engkau yat lempiatu, siapa saja keluargamu? Engkau sudah berkeluarga beristeri dan mempunyai anak, bukan? Dan sekarang hendak pergi ke mana berondong pertanyaan itu, Lan Long tersenyum. Gadis ini lincah, mengingat kanda akan gadis yang dijumpatnya di Kunlunsan. Akan tetapi gadis berpakaian serba merah muda itu galaknya bukan alang kepalang, sedangkan gadis berpakaian serba hijau dengan setangkai bunga mawar di kepalanya INL tampaknya lebih ramah dan tidak galak. Wah, harus satu demi satu aku menjawab hujan pertanyaanmu itu. Tentang keluarga, aku sudah tidak mempunyai sanak keluarga lagi. Aku hendup sebatang kera, tentu saja belum mempunyai istri atau anak. Tempat tunggalku? Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Duntai INL tempat tunggalku, langit atap rumahku dan bumi lantalnya. Dar mana aku datang dan ke mana hendak pergi? Yah, katakanlah datang dari belakang dan hendak pergi ke depan, hektoliter HLK engkau lucu, longko. Burung mempunyai sarang, ular mempunyai lubang, har mau mempunyai guha, semua makhluk memlek ke tempat tinggal. Ma'a engkau orang manusia tidak? Dan hari INL engkau berada di LKQ pegunungan Butong A'ain, tentu mempunyai tuuan hendak ke mana Tian Liong terengat akan gadis yang dia duga telah mengambil kitab pusaka milikun lumpal. Dia harus berhati-hati. Dia belum mengenal siapa sebenarnya garus ini. Siapa tahu diam-diam gadis ini berniat untuk merampas dua buah kitab yang masih berada dalam kantung emas yang tergantung di pinggangnya. Maka dia tidak menjawab dan mengalihkan perhatian. Ah, engkau tidak adil, Nona. Engkau telah menghujaniku dengan pertanyaan dan aku memperkenalkan diriku. Akan tetapi engkau belum memperkenalkan dirimu sehingga namamu pun aku belum tahu. Hem, engkau ingin mengenal nama aku? Aku bernama Tio Xiang In dan karena aku menyebutmu Liong Ke, maka engkau boleh menyebutku In Moi, adik LN, Tio Xiang In. Wah, namamu indah, seindah, orangnya Tian Liong sengaja membalas untuk menyenangkan hati gadis itu dan untuk menyimpangkan perhatian agar gadis itu tidak banyak bertanya tentang dirinya. Gadis itu tersenyum dan matanya yang indah mengerling tajam. Ah, kiranya engkau seorang yang pandai pula merayu, Liong Ke, tidak, In Moi? Aku hanya bicara sejujurnya. Lalu, di mana tempat tinggalmu dan siapa keluargamu? Ceritakanlah selengkapnya tentang dirimu, engkau benar hendak mendengar dan mengetahuinya benar-benar, In Moi? Bukankah kita telah berkenalan dan menjadi sahabat baiklah? Aku beruslah 18 tahun, dan engkau, aku berusia 20 tahun, sambung Tian Liong. Tepat seperti dugaanku. Engkau tentu lebih tua dariku. Aku tinggal di sebuah dusun di Sun Klang. Bersama ibu kandungku, seorang puter kepala suku Ulgur. Ayahku, ayahku, entahlah, kata ibu ayahku telah lama pergi ketika aku masih dalam kandungan. Ah, heran sekali tiba-tiba garus itu bangkit berdiri dan memandang kepada Tuan Liong dengan matlah, terbelalak. Hih, kenapa Tian Long bertanya heran? Heran sekali. Kenapa beginlan yeh? Ibu memesan agar aku merahasiakan tentang ayahku, akan tetapi tiba-tiba saja aku menceritakan nyaih kepadamu. Kalau tidak kau ceritakan juga tidak mengapa. Bagaimanapun juga, aku tidak suka mendengar seorang suami meninggalkan istrinya begitu saja selagi anaknya berada dalam kandungan tidak. Engkau salah sangka. Ayah kandungku itu pergi karena dia terpaksa. Menurut cerita ibuku, kalau ayahku tidak pergi melarikan diri, dia dan ibuku tentu akan mati, eh. Kenapa begitu siang ing menghela napas panjang dan memandang wajah Tian Liong dengan heran? Sungguh mati, tak tahu aku mengapa aku harus menceritakan semua rahasia ini kepadamu yang baru saja ku kenal? Liyong Kho, tak perlu kau tahu segalanya, cukup kalau kau ketahui bahwa ibuku adalah seorang putri bangsa Ugur dan ayahku seorang hon. Nah, aku telenggal dengan ibuku dan aku menjadi murid Darlepaman Tua, Ua, kakak ibu sendir. Akan tetap lebih biarpun aku masih mempunyai seorang ibu pada saat INL aku juga sebatang kere karena aku sudah pergi merantau meninggalkan kampung halaman di Sien Pi yang setahun yang lalu. Jadi, kita ini ada persamaan, sama-sama perantau, beratap langit berlantai bumi, gadi ini tertawa lepas dan mau tidak mau Tian Liong ikut pula tertawa karena tawa yang wajar terbuka dan mengandung getaran gembira seperti itu amat menular. Tiba-tiba ada sinar menyambar ke arah mereka. Tian Liong dapat melihat dengan jelas bahwa benda berkilat itu meluncur dan menyambar ke arah meja di depan mereka. Dia yakin benar bahwa benda yang ternyata sebatang hui itu, pisau terbang, kecil itu tidak mengarah tubuh mereka, melainkan menuju ke arah meja. Akan tetapi Tio Slangin sudah menggunakan sepasang sumpit di tangan kanannya untuk menjepit pisau terbang itu. Gerakannya demikian cepat sehingga Tian Liong merasa kagum bukan main. Gadis peranaan Uyghur ini ternyata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan memiliki tenaga dalam yang amat kuat. Kalau tidak demikian, tidak mungkin ia mampu menangkap pisau terbang itu hanya dengan jepitan sepasang sumpitnya. Dengan tenang siang ing mengambil sehelai kertas yang tertancap pisau itu, lalu melempar pisau itu dengan gerakan tangan kiri ke atas. Matanya hanya mengerling sebentar ketika ia menggerakan tangan kiri. Wut, cep pisau kecil itu terbang meluncur ke atas dan menancap di tiang kayu, tepat mengenai perut sebuah cecak yang sedang merayap di uang itu. Tubuh cecak itu terpaku pada tiang. Tian Liong memejamkan matanya, merasa ngeri melihat perut cecak itu tertusuk pisau dan terpantek pada tiang. Walaupun yang terbunuh itu hanya seekor cecak, namun dia merasa ngeri dan betapa kejamnya gadis cantik ini membunuh seekor cecak yang tidak bersalah apa-apa. Ketika Tian Liong membuka matanya memandang kepada siang ing gadis itu tampak terselufa jenet gejek dan melempapkan kertas itu ke atas meja. Hem, orang-orang butong pai sombong. Dikiranya aku gentar menghadapi tai keksin kiam mereka ketika ia melihat Tian Liong memandang ke arah kertas di atas meja itu, siang ing berkata. Bacalah, tidak ada rahasia. Bahkan kalau engkau mau, engkau boleh ikut dan menjadi saksiku, biarpun kejadian itu amat menarik hati Tian Liong, dia tidak akan berani membaca surat yang dikirim secara isimewa itu, tidak mau mencampuri urusan perbadi orang kalau saja gadis itu tidak menyuruhnya membaca. Dia mengambil kertas putih itu dan membaca tulisan yang bergaya gagah itu. Dia dapat menduga bahwa penulis surat itu sengaja memamerkan tenaga dalamnya melalui tulisannya sehingga gaya tulisannya amat kuat, coretan-coretan itu tajam dan rancin sehingga tampak indah dan gagah. Ang HW Asian Li, kami tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Kalau engkau berani, datanglah besok pagi-pagi di hutan cemara sebelah utara dusun ini dan kita mengadu kepandayan. Kalau engkau tidak datang, berarti engkau hanya seorang pengecut. Butong Pai setelah membaca surat itu, Tian Liong memandang wajah Selang En dan bertanya, In Moi, siapakah itu Ang HW Asian Li Siang In tersenyum dan menggunakan tangan kirinya untuk menyentuh bunga mawar merah di kepalanya. Tian Liong memandang ke arah bunga itu dan mengertilah dia mengapa siang in mempunyai julukan Ang HW Asian Li, dua bunga merah. Memang gadis itu cantik jelita seperti gambar dewi dan agaknya selalu menghias rambutnya dengan setangkai bunga mawar merah. Akulah yang dimaksudkan. Karena aku jarang memperkenalkan namaku yang sesungguhnya, dan selama INL baru kepadamulah aku memberitahukan namaku, maka orang-orang yang pernah berurusan denganku menyebutku Ang HW Asian Li, Tian Liong mengambil kesimpulan. In Moi, kalau orang-orang menyebutmu Dewi Bunga Merah, hal itu tentu karena engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menolong orang. Sebutan Dewi itu merupakan pujian. Kalau orang suka melakukan kejahatan, tentu akan diberi julukan Iblis atau Silumen, gadis itu tersenyum. Terima kasih kalau engkau berpendapat begitu, Liong Kho. Aku tidak tahu apakah aku ini jahat atau baik. Yang jelas, kalau ada orang lemah tertindas membutuhkan pertolongan, tentu aku akan menolongnya. Sebaliknya kalau ada orang mengandalkan kekuatannya untuk menindas orang lain, pasti aku akan menentangnya dan tidak akan segan untuk membunuh dan inem basmi mereka. Tian Liong dapat menduga bahwa Ang HW Asian Li ini tentulah seorang rik gadis yang berwatak pendekar. Akan tetapi, mengapa pihak Butong Pai menyusui dan menantangmu? Menurut apa yang ku dengar, Butong Pai adalah perguruan silat kaum pendekar. Padahal engkau sendiri, menurut perkiraanku, adalah seorang pendekar wanita. Aku tidak tahu apakah aku ini seorang pendekar atau bukan dan aku pun tidak peduli apakah Butong Pai itu perguruan silat kaum pendekar atau bukan. Tetapi yang ku tahu, ada orang-orang Butong Pai yang sombong dan karenanya aku menentang mereka. Setelah aku mengalahkan mereka, agaknya mereka merasa penasaran dan mengirim surat tantangan ini. Huh, tak tahu malu gadis itu mengambil cawannya yang diislip penuh anggur lalu meminumnya. Tian Liong berpikir sejenak. Memang, tidak semua pendekar bersikap Pai. Tentu ada pula yang kasar dan ada pula yang tinggelhat dan sombong. Dia teringat akan sekat Biawin Sutai, tokoh Kunlun Pai itu. Kunlun Pai, seperti juga Butong Pai, dikenal sebagai sebuah perguruan silat kaum pendekar. Karena itu mungkin, maka gurunya mau bersusah payah mendapatkan kembali kitab-kitab mereka dan mengembalikannya kepada mereka. Ternyata Biawin Sutai juga tidak bersikap baik, melainkan galak dan angkuh bukan main. Inmui, maukah engkau menceritakan kepadaku sebab-sebab pertentangan itu? Apakah yang telah terjadi gadis itu meletakkan cawan yang telah kosong ke atas meja? Kedua pipinya kemerahan, tanda bahwa minuman itu telah mulai mempengaruhinya. Sungguh aku merasa heran sekali, mengapa terhadapmu aku seakan tidak dapat merahasiakan sesuatu. Aku bahkan ingin menceritakan segalanya kepadamu. Terjadinya siang tadi di sebuah lereng, siang ingin lalu menceritakan pengalamannya. Pada siang hari itu Tio Siang In yang melakukan perjalanan perantauannya dari Sintiang menuju ke timur, tiba di luar sebuah dusun di sebuah lereng pegunungan Butongsan, telah setahun lebih ia meninggalkan rumah ibunya di Sintiang untuk merantau dan di sepanjang jalan ia selalu membela yang lemah tertindas dan menentang yang kuat sewenang-wenang. Karena kelihayannya, sepak terjangnya mengegerkan dunia Kang Ou di sebelah barat dan segera orang-orang yang tidak pernah mendengar ia memperkenalkan nama, memberi julukan Ang Hwe Asian Li kepadanya karena gadis jelita dan gagah perkasa ini selalu memakai setangkai bunga merah pada rambutnya. Setelah mendengar julukan ini, siang ingin menerimanya, bahkan ia lalu memperkenalkan diri kalau hal ini diperlukan sebagai Ang Hwe Asian Li. Selagi ia berjalan santai di lereng itu, dan tiba di luar sebuah dusun, ia melihat seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, berlutut dan mih nangis minta-minta ampun kepada dua orang pemuda yang berusia kurang lebih 25 tahun dan tampak gagah perkasa. Ampun, Taila, pendekar besar. Ampunkan saya. Semua ini saya lakukan karena terpaksa, saya harus memahayai anak yang sedang sakit parah, alasan. Dasar pencuri hina bentak seorang di antara dua pemuda itu yang bertubuh tinggi besar, lalu sekali kakinya menendang, orang yang berlutut itu terpental dan bergulingan. Aduh ampun, biarlah saya kembalkan semua ini, orang itu mengeluarkan beberapa buah benda terbuat daen pelak, yaitu cawan piring dan alat-alat sembahyang. Saya kembalikan semua ini dan ampunilah saya, kembali orang itu berlutut, merintih dan mulutnya mengeluarkan darah. Pemuda kedua yang tubuhnya tinggi kurus melangkah maju menghampiri. Pencuri Bungsuk. Tidak mengenal Budi Betelah bertahun-tahun kami beri makan dan upah, masih juga mencuri dan mencoba minggat. Orang seperti engkau ini harus dihajar, dia sudah mengangkat tangan kanannya untuk memukul. Siarikin yang melihat semua ini membentak nyaring, tahan. Jangan pukul pemuda tinggi kurus itu menahan pukulannya dan memutar tubuhnya. Demikian pula pemuda tinggi besar itu juga menoleh. Keduanya memandang dan tercengang melihat seorang gadis cantik sekali berdiri di situ. Siang Nen adalah seorang gadis yang cantik jelita, maka tidak aneh kedua orang pemuda itu terpesona dan sikap mereka berubah sama sekali. Kalau tadi mereka kelihatan galak, kini keduanya tersenyum dan menghampiri Siang Nen. Siang Nen memandang kepada dua orang pemuda yang menghampirinya itu dengan alis berkerut. Setelah dua orang itu berhadapan dengannya, Siang Nen menegur dengan ketus. Lagak kalian ini seperti orang-orang gagah, membawa pedang dan berpakaian seperti pendekar. Akan tetapi yang kulihat ternyata kalian hanya orang-orang yang suka memergunakan kekuatan untuk menindas dan menghina yang lemah. Pemuda tinggi besar itu segera mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat, diturut oleh pemuda tinggi kurus. Maaf, Nona. Agaknya engkau salah paham. Kami berdua adalah pendekar-pendekar yang selalu menentang penjahat. Orang ini adalah seorang maling jahat, seorang yang tidak mengenal budi. Selama beberapa tahun dia menjadi tukang kebon perguruan kami, diberi upah dan makan, akan tetapi apa yang dia lakukan? Dia minggak dan membawa lari alat-alat semilah yajeng yang terbuat dari perak. Karena itu, kami menghajarnya Siang Nen mencibirkan bibirnya yang merah. Huh, pendekar macam apa itu? Memukuli orang yang lemah. Aku mendengar sendiri bahwa dia melakukan pencurian itu karena terpaksa, karena ingin membayai pengobatan anaknya yang sakit. Sepantasnya sebagai pendekar, kalian menolongnya, bukan memukulinya. Tak tahu malu nona pemuda tinggi kurus memprotes. Kami adalah murid-murid butong pai. Aku tidak peduli kalian inel murid-murid butong pai atau murid perguruan apapun juga. Kalau jahat dan sewenang-wenang tentu akanku tentang nona, dia itu pencuri. Apa engkau hendak membela pencuritannya yang tinggi besar, mulai marah. Kehormatannya tersinggung karena gadis itu tidak menghargai butong pai dan kekagumannya akan kecantikan. Gadis itu mulai memudar, terusir oleh kemarahan. Bagaiku dia orang lemah tertindas dan kaiian orang-orang kuat yang sewenang-wenang. Aku pasti membelanya dan menentang kalian nona, siapakah engkau yang berani mencampuri urusan kami murid-murid butong pai bentak yang tinggi kurus. Siangin terselum mengejek. Orang menyebutku anghawe asian li, dan kalian cepatlah pergi dari sini, tinggalkan orang itu kalau kalian tidak ingin kuhajar engkau gadis usil, suka mencampuri urusan orang lain dan sombong. Kalau aku memukul pencuri itu, engkau mau apa bentak pula si tinggi kurus dan dia sudah melompat ke depan dan tangannya terayun memukul ke arah tukang kebun itu. Duk lengannya tertangkis oleh lengan Siangin. Lengan yang mungil berkulit halus dari gadis itu ternyata mengandung tenaga sinkang kuat. Seh lemga pemuda tinggi kurus merasa tulang lengannya seperti patah dan terasa nyeri sekali. Dia menjadi marah. Berani engkau melawan aku kenapa tidak Siangin mengejek? Biar ada sepuluh orang macam di engkau, aku tidak akan takut kami orang-orang buteng pay bukan pengecut yang suka main keroyok. Sembet seranganku pemuda tinggi kurus itu membentak dan dia menyerang dengan dasyat, kedua tangannya bergerak hampir berbareng, susul menyusul, yang keri menyambar ke pelipis kanan Siangin dan yang kanan menonjok ke arah perutnya. Serangan ini dasyat sekali, datangnya cepat dan mendatangkan angin pukulan kuat. Namun Siangin tenang saja menghadapi serangan dua tangan lawan itu. Dengan tangan kirinya dia menangkis tonjokan ke arah perutnya, dan tangan kanannya menyambar ke atas dengan jari terbuka, menyambut tangan kiri pemuda itu dengan tebasan dari bawah ke arah pergelangan tangan. Pemuda itu terkejut sekali. Tangan kanannya yang menonjok ke perut kembali bertemu lengan yang terasa keras seperti baja, dan kini lengan kirinya yang menyerang pelipis bahkar terancam tebasan tangan lawan. Cepat dia menarik kembali tangan kirinya dan kaki kanarinya menendang. Kaki itu dengan kecepatan kilat mencuat ke arah dada Siangin. Gadis itu miringkan lalu memutar tubuh dan ketika kaki menyambar lewat, didorongnya tunut kaki itu dengan tangan kirinya. Demikian kuat diurongan itu sehingga pemuda itu tidak mampu menahan birunya. Terbawa oleh tenaga tendangannya sendiri ditambah tenaga dorongan Siangin, tubuhnya melayang ke depan. Untung dia masih dapat melakukan gerakan poksai, salto, sehingga tubuhnya tidak sampai terbanting. Setelah dua kali lengannya tertangkis sehingga terasa nyeri sekali dan hampir saja tadle DLA roboh terbanting, pemuda TLM GGL kurus itu mulai terbuka matanya bahwa gadis cantuk itulah bukan main. Temannya, pemuda tinggi besar, agaknya juga dapat melihat hal ini maka dia pun melompat ke depan Dena berseru kepada pemuda tinggi kurus. Sute, adik seperguruan, mundurlah dan biar aku yang menghadapi perempuan sombong ini melihat suhengnya maju, pemuda tinggi kurus lalu melangkah mundur.